Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita masih bersama Bab talibul ilmih Fi mustamaihi Penuntut ilmu di masyarakatnya Dan baru poin yang pertama Yaitu salamatul kolbi Atau salamatul sodri Ini fondasinya ya Kita bisa berinteraksi dengan baik Di masyarakat Ketika memiliki Keselamatan hati Jadi gak ada sakit hati Tidak ada kesombongan Tidak ada dengki Tidak ada meremehkan orang Pokoknya kalau hatinya selamat Insyaallah mudah Untuk bergaul dengan baik Di tengah-tengah masyarakat Padahal Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kala almualifu rahimahullah Al-Qur'adhaq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menunaikan hajat-hajat manusia penunaian hajat itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama dengan melakukan kemungkinan kedua dengan menjadi perantara hadis yang dibahakan oleh Syaih disini sekedar sebagai perantara perantara untuk terjadinya penunaian hajat atau kebaikan lah secara umum jadi sekedar menjadi perantara untuk terjadinya sebuah kebaikan itu saja ada pahalanya bagaimana pula dengan yang menunaikannya maka inilah Islam ajaran yang sangat tinggi sebenarnya karena motivasi kaum muslimin dalam beramal itu adalah pahala kalau kita melakukan sesuatu motivasinya itu dunia itu pasti tidak akan tidak akan indah tidak akan nikmat terasa di hati oleh orang yang menerima kebaikan jadi kebaikan itu kalau motivasinya adalah pahala akan terasa kenikmatannya yang luar biasa baik orang oleh orang yang melakukan kebaikan itu maupun orang yang menerima kebaikan itu tidak ada orang berbuat baik ke kita tapi dia ada tendensi duniawi kita pun ngerasa tidak enak ada pertanyaan kemarin bagaimana itu kalau kita ada walimah misalnya kemudian orang-orang nyumbang itu apakah itu utang buat kita kalau ada di beberapa tempat dicatat berapa orang ini nyumbang dan sebagainya biar nanti dibalikin ketika mereka itu punya hajat ini contoh kebaikan yang ada tendensi dunia kalau seperti itu maksudnya misalnya namanya orang menghadiri walimah misalnya memberi hadiah itu ya mustahab tidak wajib dan namanya hadiah itu bukan akat timbal balik maksudnya ya tidak ada utang bukan akat utang-piutang ini nyumbang ya besok jangan lupa ini namanya ngutangin bukan nyumbang nyumbang atau hadiah jangan berharap timbal balik jangan berharap apapun dari manusia itu baru bisa dapat pahala maka ada sebagainya yang nyilat kalau gitu ditolak aja ya terserah jadi hadiah itu bisa diterima bisa ditolak memang tapi Rasulullah s.a.w. secara umum tidak menolak hadiah tapi kalau memang betul hadiah itu ada tendensi nanti harus dibalikin dan sebagainya merasa begitu dan seterusnya ya mungkin bisa jadi ditolak tidak masalah mungkin ya wallahualam jelas itu termasuk adat yang kurang baik sebenarnya kalau hadiah memberi ya sudah tidak ada berpikir untuk dibalikin termasuk pihak yang menerima pun tidak ada merasa berat aduh banyak sekali ini orang nyumbang nanti membalikinya gimana sumpang kok sumpang kok bingung gitu kan berarti ini kan tendensi-tendensi duniawi makanya membuat orang itu tidak tidak nikmat merasakannya menerimanya pun tidak tidak pelong kalau dalam islam sebenarnya motivasinya apa sawab pahala kata Rasulullah s.a.w. isfa'u tu'jaru beri syafa'at maka kamu akan diberi pahala sudah titik sampai disitu tidak berpikir nanti dapat kebaikan dari orang lain tidak sama sekali dan masalah syafa'at ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wajah atau memiliki jah memiliki apa namanya kedudukan baik dia biasanya punya kedudukan tapi tidak punya kekuasaan itu orang yang bisa memberi syafa'at yang biasa memberi syafa'at seperti para ulama para ustad pemuka agama pembesar tokoh tapi dia tidak punya kekuasaan itu biasanya hanya bisa memberi syafa'at memberi rekomendasi perantara biar urusan orang itu dimudahkan itulah makna dari syafa'at nah ditujukan kepada siapa kepada dawil hukuk atau orang-orang yang memang bisa memberikan hak orang-orang yang bisa memberikan hak itu syafa'at terjadi rasul mengatakan berilah syafa'at tu'jaruh maka kalian akan diberi pahala dan secara umum motivasi amal soleh di dalam islam adalah tu'jaruh kalian akan diberi pahala jadi berbuat baiklah apapun kebaikan itu jangan berpikir selain pahala itu sebenarnya motivasi terpenting dalam berbuat kebaikan maka ketika ada tendensi lain ada tendensi duniawi tergantung kalau tendensi duniawi itu adalah riak maka itu akan menghapuskan pahala tapi kalau tendensi duniawi itu adalah kepentingan dunia dalam arti harta atau kebaikan-kebaikan yang bersifatnya materi kedudukan dan sebagainya maka itu sifatnya mengurangi pahala kalau riak sum'ah wujud menghapuskan pahala tapi kalau tujuannya harta misalnya beri kebaikan biar dapat kebaikan juga berupa harta walaupun kebaikan itu akan maksudnya diarahkan tidak harus ke dirinya ke keluarganya misalnya misalnya ada orang berbuat baik kepada seseorang kenapa mudah-mudahan anak saya yang di sana juga dibaikin sama orang ada tendensi seperti itu nah itu duniawi kalau pun ada pahala bisa berkurang pahalanya dan berkurang ini juga bisa habis hati-hati dalam berbuat kebaikan motivasinya murni pahala itu yang akan mendatangkan pahala insyaallah karena Allah itu yang paling tidak butuh persekutuan maka siapa yang melakukan sesuatu kemudian menyekutukanku dengan yang lainnya kata Allah aku tinggalkan dia bersama sekutunya Allah tidak butuh amalan itu dan otomatis Allah tidak memberi pahalanya bahkan kalau ria itu bisa jadi sirik asgur dosa yang sangat besar yang kita tidak tahu besarnya dosa itu sebagianlah mengatakan di atas dosa-dosa besar sirik asgur itu dosanya di atas dosa-dosa besar maka hati-hati dengan beramal soleh berbuat kebaikan malah bisa mendatangkan apa dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar ini kan sangat berbahaya isfa'u amrun bisyafa'at jadi isfa'u adalah perintah untuk memberi syafa'at wahiyatolab wasual biwasilah syafa'at artinya meminta menuntut atau meminta dengan perantara nah jadi syafa'at itu proses permintaan yang disertai oleh perantara itu namanya syafa'at awiddimam jaminan Allah memberikan pahala kepada kalian ala syafa'at di atas syafa'at tersebut wainlam tukbal walaupun tidak diterima yang penting sudah ada usaha syafa'at itu sudah berupa usaha berupa perbuatan baik diterima tidak diterima itu urusan belakangan tidak diterima pun dapat pahala kalau diterima mudah-mudahan lebih besar pahalanya wal kalamu dan perkataan disini dalam perkara yang tidak ada had dari had-had Allah maksudnya syafa'at untuk membatalkan hudud tidak bisa misalnya ada orang mencuri harus potong tangan tiba-tiba datang orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat ulama misalnya atau kiai datang dan beri syafa'at buat dia tidak usah dipotong tangan ini tidak boleh jadi untuk membatalkan had tidak bisa atau menghilangkan atau mengurangi hak orang lain juga tidak dibolehkan ibu rudinah yi anishafa'at fil hududi karena datangnya larangan dari syafa'at dan di dalam masalah hudud hukuman-hukuman Allah al-kurtubi mengatakan tu'jaru dalam hadis tadi fil jazim dijazimkan kalau tidak jazim menjadi tu'jaruna nunya mahduf karena majzum jawabul amr karena sebagai jawaban dari amr isfa'u ini fil amr fil amr putus jawaban al-mutadam minuli makna syarat karena dia mengandung makna syarat seperti kalimat syartiyah man tashfa'u man tashfa'u tu'jaru seperti makna syarat jadi kalau syarat ada jawabu syarat yang majzum dua-duanya majzum kemudian wafihil hashu alal khairi bil fi'li watasabubi dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat baik dengan melakukannya atau segedar menjadi sebab ya dengan melakukannya berarti orang yang menunikan hajat itu itu melakukan dan tasabub itulah orang yang memberi syafa'at jadi segedar memberi syafa'at dia dapat pahala itulah keutamaan orang yang memiliki kedudukan ya memiliki kemuliaan tertentu sehingga rekomendasinya itu dipakai ya syafa'atnya dipakai suratnya itu sakti gitu tapi ingat bukan untuk mengugurkan hak orang lain dan bukan untuk mengugurkan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala manfi wilayatihi bahazihi syafa'atun muharramatun hak atau hajah orang lain manusia secara umum ma'alam takun fi haddin selama bukan dalam had dari hudud dari hukuman hukuman yang telah ditetapkan batasannya di dalam syariat atau perkara yang memang tidak bisa tidak boleh dibatalkan jadi hak manusia tidak boleh dibatalkan hanya karena ada syafa'at jadi misalnya ada orang beri syafa'at ini tolong diterima jadi pegawai padahal ada orang lain yang lebih berhak dibatalkan gara-gara ada syafa'at nah ini haram hukumnya tidak boleh tidak boleh batalkan hak orang lain contoh yang tidak dibolehkan syafa'at kepada nadiri tiflin orang yang apa namanya membawai anak kecil ngurus anak kecil atau yang ngurusin orang kila atau orang yang ngurusin wakaf nadiru wakaf fitar kibak dihakkin untuk meninggalkan sebagian hak man fi wilayatihi haknya orang yang dibawa kekuasaannya jadi ada orang mengantarkan sesuatu orang tolong ini dikasih ini tapi nanti konsekuensinya harus mengurangi hak orang yang berhak ini tidak boleh fadih syafa'ah muharram maka ini haram hukumnya jadi dalam pernyataan ini terdapat motivasi untuk memberi syafa'at dan menunjukkan besarnya pahalanya walamru bin walamru linadbi ini maksudnya dalam hadis ini masih menjelaskan hadis yang sama dan juga perintah perintah disini tidak bermakna wajib tapi linadbi bermakna sunnah warubama ya ridulahu mayusuyiru syafa'ah wajib tapi bisa jadi kadang ada sesuatu yang datang kepadanya yang membuatnya menjadi apa wajib memang kalau hajah itu sangat kuat kalau tidak dibantu maka bisa binasa maka apa menjadi wajib betul jاء terjemah imam muhammad bin ahmad bin muhammad bin sulama anna hukana kasir ma yaktubu ila arbab wilayati syafa'at liman yak syiruh faqala lahu al-mutawalli yawman inna katakubu ilayna fi qawmin lan nuridu an naqbala fihim syafa'ah wan ashtah an lan nuraddu an la wan ashtah an la nuradda an la nuradda naruddha an wan ashtah an naruddha raka raka atika raka ataka faqala amma an an paqala kodaitu hajatan man man kosod 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 ni wa antum in aruttum antak balu war war koti war koti wa ila fala ya afi tarjamat imam muhammad ibn ahmad ibn muhammad ibn kudamah an hukana kasiron kasiron may yaktubu ila arbab wilayati syafaat liman yaksudu jadi beliau imam muhammad ibn ahmad ibn kudamah ini sering menulis kepada arbab wilayat orang-orang yang memiliki kekuasaan ya para penguasa jadi biasanya begitu syafaat ditujukan kepada para penguasa syafaat jadi banyak menulis syafaat syafaat liman yak sudhu bagi orang yang mendatangi beliau meminta syafaat kepada beliau maka lelahul mutawali yauman maka al-mutawali salah satu umarok berkata kepada beliau pada satu hari selesai 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 menulis kepada kami untuk kaum yang kami tidak ingin menerima bagi mereka syafaat sebenarnya kami tidak ingin memberi tapi kami juga ingin untuk tidak menolak permintaanmu bingung maksudnya maksudnya kata Bukudama ada pun aku yang penting aku sudah menunaikan hajah orang yang datang kepadaku hajahnya minta syafaat aku sudah kasih sekarang kembali kepada kamu kalau kamu ingin menerimanya menerima suratku kalau enggak juga tidak usah diterima jadi terserah yang penting aku sudah menunaikan kewajibanku kalau itu kewajiban jelas aku menunaikan orang yang hajat kepadaku amin min in min in in haika ma tunhihi paqal ana la azalu akhtubu fa in kudiat hajah man katabtu minta kepadaku hajah 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 jadi tadi al-mutawalli mengatakan kami tidak akan menolaknya sama sekali atas dasar Kami gak ingin menolak Safaatmu Karena kamu yang meminta Maka kami gak bisa menolak Itulah ketakutan Ketakutan umarok di zaman itu Maksudnya ulama Di zaman itu masih sangat disegani oleh para umarok Dari para pemerintah Pemimpin Allah alam kalau hari ini ya Ya mungkin ada sebagian ulama yang masih begitu Tapi Yang jelas memang Peran ulama itu masih disegani sekali Di zaman itu dikala itu Kalau hari ini bisa jadi Ulama punya peran Perannya untuk menambah Orang-orang yang bisa Apa namanya Mendukungnya dalam pemenangan Pemilu gitu Wallahu alam Jadi beda fungsi Kalau dulu ulama betul-betul punya Kewibawaan khusus ya bisa memberi syafaat Yang sangat Bermanfaat bagi orang-orang yang Memiliki hajah kepada pemimpin Seperti misalnya Seh Ibn Bas Rahimahullah ta'ala Banyak sekali memberi syafaat kepada manusia Beliau seorang yang Mudah sekali untuk memberi syafaat Ketika ada orang punya hajat Apapun ini cerita dari guru kami dulu Pokoknya siapapun yang minta tolong kepada Seh bin Bas Tidak ada yang ditolak Seh kami itu mau nikah Tidak punya biaya Tulis Dia nulis surat Pada orang kaya Tolong ini dikasih Sekian real Bawa ini surat ini kepada Fulan Langsung dikasih Nikah Jadi mudah sekali Bantuan kemanapun Sampai ada cerita Orang Saudi Yang ingin berdakwah ke Afrika Pelosok Afrika Dan disana Dirasa siapa orang yang berani Berjihad seperti saya ini Maksudnya meninggalkan Kemewahan Menuju ke pelosok Yang tidak ada Tidak ada apapun yang dicari disana Kecuali ingin berdakwah saja kan Ingin berdakwah Kemudian diajak keliling oleh Kepala suku disana Tiba-tiba Ketemu dengan Seorang nenek-nenek Dan nenek melihat penampilannya Kamu orang Saudi Iya Kasih salam saya kepada Sebin Bas Kaget orang Kok kenal Sebin Bas Dari mana kenal Sebin Bas Kata Dai tersebut Sebin Bas itu baik sekali Ini saya punya rumah Sebin Bas yang bangun Sampai segitunya Pelosok Afrika Jadi begitu ya Kebaikan Antum gak punya duit Tapi punya Apa Kedudukan gitu Punya Wajah Wajah ya Pokoknya terpandang gitu Di hadapan penguasa Cuma segedar nulis surat Bisa Sakti suratnya Tertunaikan hajat Orang-orang yang punya Hajat Masya Allah Dan itu kebaikan Sekarang banyak Orang yang punya Kedudukan Kurang dimanfaatkan Potensi itunya Atau mungkin Kurang didengarkan oleh Orang yang punya Harta Atau punya Kekuasaan Apa yang terjadi Saya gak tahu Tapi tentu Tentu masih ada Yang hal seperti ini Tapi banyak juga Yang disalahgunakan Artinya apa Syafaat Syafaat itu Hanya berlaku Bagi keluarga Dan sebagainya Nepotisme terjadi Tapi kalau ulama Gak pandang bulu Siapapun Bisa dibantu Dibantu Jadi seperti itu Ini yang Saya gak tahu ya Kejadian di negara ini Seperti apa gitu Apakah masih ada Orang-orang yang seperti itu Tapi sudah ada Pasti ada Cuma mungkin Saya gak tahu aja Mudah-mudahan bisa Orang-orang yang punya Apa namanya Kedudukan terpandang Walaupun gak punya Kekuasaan Bisa membantu Orang-orang yang Memiliki hajat Untuk tertunaikan Kemudian Wakan Abul Mutafar Al-Khuzai Yulzimu nafsahu Bikodaihawaijinnah Beliau mewajibkan dirinya Untuk menunaikan Hajat-hajat Manusia Wairfauha Ilal Mutawalli Ini Abul Mudafar Al-Huzai ini Ulama Gak punya kekuasaan Tapi setiap orang Minta bantuan beliau Untuk sekedar memberi syafaat Beliau pasti akan Beri Karena beliau sudah Mengilzam dirinya sendiri Mewajibkan diri sendiri Untuk menunaikan Hajat setiap manusia Wairfauha Ilal Mutawalli Beliau cuma mengangkat Kepada siapa Al-Mutawalli Yang punya Kekuasaan Maka akhirnya Al-Mutawalli pun Menanda tangeninya Untuk menunaikan Hajatnya Maka dikatakan Kepada beliau Suatu ketika Bisa terjadi Ketidak relaan Dari orang yang Engkau sampaikan Kepadanya Suratmu Fakawla Kata beliau Aku senantiasa Menulis Kalau ditunaikan Hajat orang yang Aku tulis Maka itulah Tujuannya Wailam Tukta Kalau tidak Ditunaikan Fakad A'dartu Maka aku sudah Mendapatkan udur Di hadapan Allah Nanti kalau ditanya Aku sudah punya jawaban Aku sudah kasih Jadi itu maksudnya Ulama Emang Apa alasannya Untuk tidak Membantu orang Selama bisa membantu Walaupun hanya sekedar Tulisan dan tanda tangan Maka gunakan Kemampuan itu Ini namanya Ihsan dengan Kedudukan Makanya orang-orang Yang punya kedudukan Punya Ujah Silahkan Gunakan kedudukannya Untuk Berderma Untuk berderma Bagi orang-orang Yang membutuhkan A'dartu Wala Ata'atharu Bidalik Dan aku Tidak terpengaruh Dengan itu Maksudnya ditunaikan Tidak ditunaikan Aku tidak terpengaruh Aku tidak sakit hati juga Jadi itu urusan Dia dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yang penting Tugasku sudah Kutunaikan ini nama-nama kota di Spanyol ya, Andalusia dulu jadi Baki Ibni Makhlat ini salah satu muridnya Imam Ahmad yang masyur ya ceritanya bagaimana beliau berjalan dari Andalusia menuju Baghdad, jalan kaki ingin ketemu siapa? Ulama di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambat sampai di Baghdad nanya-nanya orang, dimana rumahnya Imam Ahmad bin Hambat orang-orang pun menegur dia, jangan, jangan cari dia kenapa? dia orang di penjara kamu kalau nyari-nyari, kamu ikut kena penjara nanti tapi saya ingin menuntutinmu, saya sudah jauh jalan dari Andalusia tetap nekat dia, datang ke penjara ketemu Imam Ahmad langsung minta, hai Imam, saya ingin belajar kepadamu nggak bisa, jangan nanti kamu dicekal nggak boleh saya menyampaikan ilmu nggak papa, pokoknya saya punya cara gimana caranya? setiap hari saya akan mendatangimu sebagai pengemis saya minta satu atau dua hadis pokoknya, saya akan datang sudah terserah, akhirnya setiap hari begitu, datang ke penjara seperti sosok pengemis gitu tapi minta, bukan recehan minta apa? minta hadis ya, Masya Allah dan terus, beberapa lama Imam Ahmad di penjara, setiap hari dapat hadis terus begitu Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara Imam Ahmad boleh mengajar lagi, beliau duduk di majlis Imam Ahmad menjadi orang yang paling tahu hadisnya Imam Ahmad jadi orang yang menonjol, itulah contoh penuntut ilmu yang gigih dalam menuntut ilmu, ini namanya menuntut namanya menuntut itu ya begitu kalau cuma duduk menunggu, itu bukan menuntut ya menunggu bola ya harusnya mengejar bola ya menjemput bola, bukan menuntut bola penuntut ilmu terus menjemput, menuntut, meminta gitu eh oper sini gitu minta, jangan hanya sekedar menunggu kalau menunggu enggak dapat-dapat ya itu contoh ya, semangat dalam menuntut ilmu nah bagi Ibn Mahlat ini juga orang yang baik hati beliau berjalan bersama seorang ke Ishbilia, ini salah satu kota jadi ke penguasa di sana untuk memberi likodoi hajatin lahu untuk menunjukkan hajat orang itu kemudian bersama dengan yang lain lagi ke Bayroh ini juga nama kota lain kemudian Masyafi hajatin meroatin bahkan hajatnya wanita, seorang wanita yang lainnya lagi ke Ceyyan jadi begitu, kegiatannya hanya bahwa ingin memberi manfaat bagi manusia wama ajamala qawlul qail ispa' iza kunta mas'ulan parubbatama sa'alta ma kunta mas'ulan palam tujibi wa qawlul akhar innal hawa'ija rubbama azari biha indal lazih kudiat lahu ta'jiluha fa'iza qoraita lisohibilaka hajatan pa'lam bianna tamamaha ta'jiluha wama ajamala qawlul qa'il kemudian tidak dipenuhi maksudnya permintaanmu kepada orang yang diatasnya lagi maksudnya syafa'at itu tidak dipenuhi, tidak masalah tapi yang jelas kamu sudah menunaikan apa yang diminta kepadamu kemudian yang lain mengatakan innal hawa'ija rubbama azari biha indal lazih kudiat lahu ta'jiluha hajat-hajat bisa jadi aziroh ini artinya istiroh itu tercelah hajat-hajat bisa jadi tidak tertunaikan Allah alam indal lazih kudiat di sisi orang yang ditunaikan untuknya ta'jiluha pengakhirannya jadi kemungkinan ditunaikannya diakhirkan gitu fa'iza qodaita alis sahibin tapi kalau kamu menunaikan untuk seseorang pemilik hajat tersebut laka hajah memiliki hajat kepadamu fa'lam maka ketahuilah bi'annatama maha ta'jiluha maka kesempurnaannya adalah menyegerakannya jadi kalau orang kadang mau mengambil hajatnya tertunda gitu susah tapi dengan bantuanmu maka akan apa disegerakan jadi kebaikan karena syafa'at semua itu na'an wa qawlu al-akhir la tamna'un la tamna'unna yadal ma'rufi an ahadin ma dumta muqtadiran wal'aisu janatun wada mata qawmun wama matat makarimuhum wa'asha qawmun wahum bin nasi amwatin wa qawlu al-hasan bin sahal bin ashabi imam ahmad puridot puridot alayya zakatun ma malakat yaday wa zakatu jahi an a'i an u'ina wa zakatu jahi an u'inu an u'ina an u'ina wa ashfa'a faizam faizam malaktu fa jud faillam tas tati' fa jahad yusiuqa biwus'ika biwus'ika biwus'i anam fa jahad biwus'ika kulluhu an tampa'a yang lain berkata la tamna'unna atau la tamna'anna yadal ma'rufi jangan kau halangi tangan kebaikan an ahadin dari seorang pun madum tamuqtadiron selama kamu mampu segedar nulis syafa'at apa sih yang gak mampu gitu kamu gak mengeluarkan harta sedikitpun cuma kertas selembar gak masalah madum tamuqtadiron selama kamu mampu wal'aisu jannatu dan hidup seperti surga hidup itu indah kalau kamu bisa berbuat kebaikan wadmata kaumun wamata wamamatat makarimuhum sungguh telah mati suatu kaum ya kelompok manusia tapi kemuliaan mereka gak mati kenapa? karena kebaikan-kebaikan walaupun segedar syafa'at tadi wa'asha kaumun sebaliknya hidup suatu kaum wawum fin nasi ambuatu tapi mereka di kalangan manusia mati kenapa? karena gak ada kemuliaannya gak ada kebaikannya hidupnya mereka gak ada gak ada gunanya nah itulah indahnya berbuat kebaikan wakulul hasan ibn sahal min ashabi imam ahmad salah satu sahabat imam ahmad sahabat disini bisa bermakna apa? murid muridat alaya zakatuma malaktu yadi telah difardukan atasku zakat dari apa yang dimiliki oleh tanganku zakat mal misalnya wa zakatu jahi dan zakat dari kehormatanku pendudukanku an'u'ina wa'ashfa'at adalah membantu dan memberi syafa'at fa'idam malaktu fa'idam malakta fajud kalau kamu punya maka bener malah kalau kamu tidak mau tidak mampu fajhad maka bersungguh-sungguhlah biwus'ika dengan kesanggupanmu kulihi semuanya antanfa'a untuk memberi manfaat begitu sungguh-sungguh apapun yang bisa kau lakukan yang penting hidup apa? prinsip hidup yang baik itu bahwa memberi manfaat jadi kalau pikiran kita cuma ingin memberi manfaat itulah hidup mulia mati suatu kaum tapi kemuliaan mereka tetap hidup tidak mati kemuliaan mereka dikenang itu kalau segedar ingin dikenang tapi itu tidak terlalu bernilai sebenarnya yang lebih penting apa? pahala di sisi Allah menunggu jauh lebih besar daripada apa? hidup pelit daripada hidup tidak mau memberi manfaat bagi orang lain tidak ada pahala sama sekali sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia dan manusia disitu umum bahkan terhadap orang kafir pun bagaimana memberi manfaat buat orang kafir saya tahu dengan manfaat yang memberikan orang kafir masuk ke Islam itu Masya Allah besar sekali pahalanya Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab kamu maka itu lebih baik daripada konta merah ini motivasi besar bagi kita untuk terus berbuat baik kepada manusia siapapun manusia itu bahkan kalau dalam Islam itu ihsan berbuat baik itu tidak terbatas pada pada manusia in Allah ketabal ihsan Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu kalau kamu menyembelai perbaguslah berbuat ihsan lah dalam menyembelai cara menyembelai ini terhadap hewan ihsan terhadap hewan luar biasa itulah motivasi Rasulullah s.a.w. jadi orang Islam itu hanya berbuat kebaikan dan berbuat kebaikan karena Anda pasti akan mati dan kalau mati apa yang tersisa tidak ada kecuali kemuliaan kalau orang memang berbuat kemuliaan dan berbuat kemuliaan dan berbuat kemuliaan dan lebih bagus daripada perkataan penyair ya adalah sabda Rasulullah s.a.w. kalau penyair itu memang kata-katanya kadang menghunjam ke dalam hati orang bisa terpengaruh oleh syair-syair yang paham syair ya puisi juga di Indonesia yang paham puisi puisi lebih sulit dipahami bagi saya walaupun seorang Indonesia lebih gampang memahami syair daripada puisi walaupun syair itu sulit tapi puisi lebih sulit bagi saya karena puisi itu abstrak sekali kadang-kadang absurd gitu ini orang ngomong apa gitu gak jelas yang paham puisi saya kira penulisnya sendiri sebagian puisi betul-betul abstrak tapi memang berpengaruh itulah keindahan kata-kata ya makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik dengan kata-kata dengan kata-kata pun bisa kita berbuat baik penyair sekedar membuat syair itu ternyata gubahan syairnya itu bermanfaat bagi kita bagi pembaca yang membaca syair ini bisa terpengaruh itu luar biasa sekedar menulis syair makanya jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun cuma jadi penyair saja itu bisa memberi manfaat coba luar biasa makanya sebenarnya orang itu bisa memberi manfaat dengan berbagai cara apapun kemampuan yang Allah berikan pada antum jangan diremehkan kata nabi apa jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun hanya sekedar melempar senyum kepada saudara itu yang paling ringan menggubah syair dengan senyum gampang mana senyum paling gampang makanya kalau antum tidak bisa menggubah syair minimal apa senyum sudah itu kebaikan semua orang suka dikasih senyum sejahat apapun orang itu kasih senyum pasti suka pokoknya itu sepakat manusia senyum itu bahasa yang disepakati oleh semua manusia cuma saya mendengar katanya ada satu negara dan ini mudah-mudahan tidak terjadi di tempat kita ada satu negara kalau orang senyum-senyum malah dicurigai itu negara kurang ajar kasihan orang yang hidup di sana ada orang Islam juga di sana cuma kok begitu ini kelainan jadi tidak boleh sembarang senyum orang yang gampang senyum malah dicurigai jadi enggak enggak lawan jenis pun enggak lawan jenis pun itu bukan negara Islam tapi begitu mereka punya adat orangnya enggak gampang senyum ini susah menunaikan ajaran Islam kalau kayak gitu Alhamdulillah di negara kita enggak ada larangan senyum ya baik secara tertulis maupun adat enggak ada enggak ada orang yang kalau senyum dicurigai enggak insya Allah pokoknya senyum aja kenal enggak kenal senyum aja tempat apalagi antum terasing di tempat orang asing antum bisa senyum itu orang langsung menerima gitu orang mau nyopet aja senyum itu kita enggak curiga gitu kan insya Allah tapi kalau kita kan enggak buat untuk berbuat jahat kan orang mau berbuat jahat senyum dulu orang jadi hilang kecurigaan artinya apa senyum itu memang membuat orang itu lega tenang enggak curiga senyum itu adalah kebaikan yang disepakati oleh semuanya minimal itu apalagi bisa lebih baik dari itu lebih banyak perbuatan kebaikan banyak sekali orang yang punya ilmu dengan ilmunya punya kedudukan dengan kedudukannya punya harta dengan hartanya punya tenaga dengan tenaganya punya otak dengan otaknya semua apapun yang kita bisa pakai untuk memberi manfaat maka lakukan yang lebih bagus daripada syair tadi adalah sabda nabi salallahu alaihi wasalam murahgiban dalam memotivasi untuk membantu manusia dan menerikan hajat-hajat mereka secara umum membantu manusia sebagaimana dalam sayi muslim dari Abu Hurairah radiyallahu anhu kawala kawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mannafasa an mu'minin kurbatan siapa yang melepaskan dari seorang mu'min kesulitan min kurabid dunia dari kesulitan-kesulitan dunia nah ini umum pertama mu'min berarti sembarang orang yang penting mu'min kemudian kurbatan berarti sembarang kesulitan yang penting kesulitan tapi dunia gak mungkin kesulitan akhirat kita belum sampai akhirat kita masih di dunia jadi kenapa kita bilang umum karena disini man syartiyah jadi nakiro dalam konteks syarat itu bermakna umum maka apa balasannya nafasallahu anhu kurbatan Allah akan lepaskan darinya kesulitan min kurabili yaumil kiamat dari kesulitan hari kiamat itulah motivasinya bukan dunia ya selalu mu'min kalau berbuat baik pikirannya kemana ke akhirat nanti gitu jangan berpikir sekarang dunia ini terlalu hina gitu kalau antum berbuat baik hanya ingin dunia itu terlalu rendah keinginannya cita-citanya sangat rendah maka kalau punya cita-cita itu yang tinggi jadi jangan berharap dunia walaupun gak diharapkan dunia itu sudah ditakdirkan tenang saja gitu wah sayang sekali kalau saya gak dapat dunia dapat Allah sudah takdirkan itu gak usah dicita-citakan dunia dapat tapi akhirat ini yang harus lebih kita cita-citakan akhirat yang jauh lebih tinggi kalau kita bercita-cita dunia akhirat malah lupa laleh dari akhirat itu kerugian besar ya maka orang yang beriman pasti lebih memilih akhirat daripada dunia kalau orang yang lebih memilih dunia itu orang yang tidak beriman atau segedar pura-pura beriman ma'udzubillah min dalik kemudian siapa yang memudahkan orang yang sulit biasanya muqsir ini adalah orang yang terlilit hutang dia gak bisa membayar hutang antum yang ngasih hutang yaudah ngasih kemudahan itu namanya apa kaisirlil lil muqsir memberi kemudahan bagi orang yang sulit ya sarallahu alaihi fid dunia wal akhirah maka Allah mudahkan baginya dunia dan akhirat nih dua langsung dunia pun dimudahkan siapa yang mengutangin orang orang itu kesulitan gak bisa membayar walaupun pura-pura gak usah dilihat pura-puranya yang penting kita khusnudan ya memang dia gak bisa membayar yaudah kasih kemudahan kemudahan itu banyak bisa jadi dengan di ulur waktunya lagi ditambah temponya lagi itu kemudahan dan antum dapat pahala dengan penundaan itu atau dengan dikurangi sedikit beban hutangnya atau dengan dilunasi sekalian itu yang terbaik ya mudah-mudahan dengan begitu dia tidak gampang untuk apa namanya berbuat sembarangan dalam masalah utang ya tetap utang harus ditunaikan utang itu paling penting untuk dibayar daripada apa hasrat-hasrat yang lain ya makanya orang yang masih punya utang tahan dulu hasrat yang lainnya jangan sampai berani beli ini beli itu sementara utang dinomor sekian kan gak bisa utang nomor satu utang itu kewajiban beban dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ya ada semacam apa ya hal yang di hampir disepakati bersama katanya orang utang ini malah lebih kejam daripada yang memberi utang jadi sampai takut malu bingung gimana cara nagi utangnya gitu nagi utang malah dimarah-marah gitu ini kasihan ya yaudah kalau memang itu yang terjadi berarti kedoliman justru terjadi dari orang yang berhutang gak boleh orang utang itu harus memperhatikan utangnya tapi seandainya kalau benar-benar dalam kesulitan dan kita bisa melihat juga ya kesulitan yang sengaja atau apa serius atau hanya dibuat-buat kita insya Allah bisa lihat itu terlihat betul memang kesulitan maka berilah berilah keringanan ini taisir namanya memberi keringanan Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat orang yang beli keringanan kemudahan bagi orang pasti Allah akan berikan kemudahan di dunia dan akhirat peman satara musliman dan orang yang menutupi aib seorang muslim aib disini artinya aib yang memang bukan dipamerkan kalau sesuatu atau maksiat yang dipamerkan maka gak ada hak untuk ditutupi tapi kalau dia sendiri menutupi aib itu gak ingin orang lain tahu kemudian kita mergokin gak sengaja tahu gitu maka kita harus tutup jangan diceritakan maka siapa yang menutup aib seorang muslim Allah akan tutup aibnya dimana dunia dan akhirat wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhir ini kaedah luar biasa ya hadis nabi itu kaedah yang luar biasa Allah itu dalam naungan atau dalam bantuan hambanya selama hamba dalam bantuan saudaranya selama kita masih membantu orang pasti Allah akan membantu kita jadi kalau antum kesulitan jangan hanya fokus dengan bagaimana mengatasi kesulitan ini tapi juga berpikir bagaimana membantu orang lain Allah akan bantu antum begitu teorinya ya prakteknya ya agak-agak susah dikit tapi bagi orang yang sudah biasa mencoba dulu kemudian dibiasakan insya Allah mudah sama seperti doa kan membantu orang tidak hanya dengan materi dengan doa pun bantuan kalau antum ingin doanya didengar oleh Allah maka doakan orang lain justru begitu kita yang butuh tapi doakan orang lain sambil doa untuk kita juga jadi ternyata yang menyebabkan doa kita didengar oleh Allah karena kita didoakan oleh malaikat dan malaikat mendoakan kita ketika kita mendoakan orang lain nah itulah indahnya berbuat baik pada orang lain indahnya berbagi walaupun segedar berbagi doa maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun berikutnya setelah pembahasan setelah pembahasan tentang menunaikan hajat manusia sekarang kita alhadar min ikhlafil wa'di hati-hati dari mengingkari janji jadi seorang penuntut ilmu di masyarakat itu adalah orang yang baik dipercaya oleh masyarakat maka jangan sekalipun ingkar janji sekali ingkar janji jatuh jatuh harga dirinya jatuh martabatnya jatuh nama baiknya jatuh segala-galanya satu kali terjadi karena yang namanya nama baik itu susah sekali dijaga sekali tercoreng menjaga seumur hidup sekali tercoreng itu langsung viral dan kalau sudah viral semua orang sudah menganggap jatuh itu kebaikan-kebaikan yang ada pada seorang penuntut ilmu berupa apa? berupa ilmu itu gak diterima masyarakat akhirnya gak bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat dengan kebaikan yang terbaik sulit sulit untuk bisa berbuat baik dengan ilmunya karena masyarakat sudah menganggapnya orang ini gak ada nilainya karena apa? ingkar janji dan sebagainya ini contoh ya intinya ini salah satu menjaga nama baik itu sangat penting sekali jangan sampai nama baik kita jatuh hanya karena perkara yang mungkin mungkin kita lihat itu sepele tapi ternyata menjadi besar pengaruhnya di tengah masyarakat karena memang masyarakat itu kadang-kadang ketika menebarkan isu itu bisa ditambah-tambah dan itu yang terjadi memang kenyataan ya berita itu akan selalu bertambah apalagi melihat pelakunya pelakunya orang yang terkenal gitu maksudnya orang yang terkenal dengan kebaikan sekali berbuat kesalahan itu luar biasa cepat sekali viralnya berbeda dengan orang yang memang ya biasa-biasa saja maka berbuat apapun ya enggak enggak akan viral makanya inilah pentingnya menjaga nama baik kita menjaga harga diri kita demi apa bukan demi nafsu kita bukan tapi demi kebaikan yang ada yang Allah titipkan pada kita berupa ilmu ilmu itu sulit tersebar kalau harga diri kita jatuh jadi tetap menjaga harga diri diantaranya apa jangan ingkar janji menepati janji Allah memuji orang-orang yang menepati janji-janji mereka bahkan Allah memuji hal itu pada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya alaihimu salatu wassalam alaihimu salam sebagaimana kata Allah tentang Ismail dia orang yang jujur dalam janji maksudnya menepati janji sekedar begitu saja menjadi julukan menjadi lakob gelar bagi Ismail luar biasa ya jadi penting sekali orang menepati janjinya jadi kalau sekiranya memang gak bisa menepati ya jangan berjanji jadi lebih baik lidah itu dijaga jangan mudah berjanji ada orang yang malu kalau tidak menjanjikan sesuatu ini kalau apa tidak tidak bisa memberi sesuatu dia malu merasa malu padahal gak perlu malu kalau memang gak bisa memberi ya gak masalah untuk nutupi rasa malu kadang dengan cara apa menjanjikan besok ya saya kasih misalnya gak perlu kalau memang gak ingin memberi ya sudah kadang-kadang kata itu terlalu manis ya kata-kata semanis madu tapi ternyata dampaknya tidak tidak ada gitu realisasinya tidak ada makanya jangan gampang berjanji seperti siapa yang suka berjanji politikus politikus ini bentar lagi ada janji-janji macam-macam ya nanti akan ini akan itu akan anu ini banyak kebanyakan tidak ada realisasinya makanya ini bukan akhlak yang mulia penuntut ilmu tidak seperti itu penuntut ilmu tidak gampang berjanji sekalinya berjanji maka harus ditepati diingat dijaga betul apalagi janji membayar utang itu jelas wajib hukumnya dan janji itu utang gitu walaupun bukan duit artinya pak harus ditepati nah kita lanjutkan insya Allah ya pada kesempatan yang akan datang kita ulangi lagi dari subhanakallah ma'abimdika asyadu ala ilah ada pertanyaan silahkan insya Allah tentang syapa'at kalau seorang dia dengan syapa'at dia ke tempat-tempat kebaikan seperti kajian dan sebagainya dapat pahala dari orang yang dia syapa'atkan bagaimana sebaliknya orang yang memberikan syapa'at kepada tempat-tempat keburukan tentu dia juga dapat dosa yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau orang yang memberikan syapa'at kepada keburukan tadi sudah bertawabat dia sudah bertawabat yang tadi janji itu memang juga bejat dia sudah bertawabat tapi dengan syapa'at dia orang-orang yang ditempatkan ke tempat-tempat keburukan tadi masih tetap apakah dia mendapat dosa dari orang-orang yang dia syapa'atkan tadi bertawabat gara-gara memberi syapa'at yang berakibat buruk atau menempatkan orang-orang di tempat-tempat yang tidak baik maka memang secara umum tobat itu syaratnya tiga kalau hanya berkaitan dengan hak Allah kalau ini sudah berkaitan dengan hak manusia ketika orang menjadi sebab orang lain terjerumus ke dalam dosa ini berarti kedoliman dan berbuat dolim pada orang lain tobatnya ditambah satu yaitu apa harus menyelesaikan masalah dengan manusia itu jadi gara-gara kita mungkin gara-gara seseorang orang itu melakukan dosa yang berkesinambungan walaupun dia tidak merasa itu dosa karena ketidaktahuannya tapi kita tahu kita bertawabat maka tobat itu akan menjadi sah ketika apa kita berusaha menyelamatkan orang yang telah kita gelincirkan yang telah kita sesatkan yang telah kita jerumuskan ke dalam dosa-dosa itu selamatkan dia ini syarat kesempurnaan tobatnya seandainya itu tidak bisa dilakukan mudah-mudahan dengan maksimal penyesalannya Allah akan ampuni tapi tetap ada upaya berupaya untuk menyelamatkan orang yang telah kita jerumuskan ke dalam kebinasaan apapun itu kadang-kadang ada orang berbuat bid'ah gara-gara kita yang ngajak kepada kebid'ahan misalnya kita sudah sadar nih kalau itu bid'ah kita sudah menjadi orang yang berusaha mengikuti asunnah gimana itu orang yang tersesat itu gara-gara saya dulu ya usahakan untuk ditarik kembali kepada asunnah saya ingat dulu pernah ketemu dengan salah satu orang yang dulu pembesar di salah satu apa ormas Islam tapi menyimpang sesat gitu sudah difonis sesat berkali-kali di di MUI dan sebagainya dulu gitu tapi gak tahu sekarang gak berkelanjutan kemudian orang itu tobat mengenal asunnah dulu semasa dia disana menjadi tokoh banyak sekali memasukkan orang-orang ke dalam ormas itu sehingga dalam kesesatan sekarang dan dia sudah kembali ke sunnah ingin sekali mengembalikan orang-orang yang dulu telah dijermuskannya untuk keluar dari ormas yang terlarang itu tapi ternyata kesulitan ya kesulitan cuma belum menyampaikan ke saya penyesalannya gitu menyesal gimana-gimana ya sudah yang penting sudah berusaha sudah menyampaikan kalau masalah hidayah itu di tangan tangan Allah yang jelas kita tidak mampu untuk mengendalikan manusia mengajak manusia kepada kesesatan lebih gampang daripada mengajak manusia kepada kebenaran dan itu sudah umum teori seperti itu sudah umum sesat itu lebih gampang daripada selamat nyebur ke neraka lebih gampang daripada manjat ke surga tidak usah jauh-jauh neraka sama surga terjun ke jurang sama naik ke gunung gampang mana ya gampang terjun itu memang secara umum keburukan lebih gampang di apa mengajak orang kepada keburukan lebih gampang karena nafsu semua orang punya nafsu jadi gampang sekali untuk mengajak manusia kepada keburukan untuk kebaikan itu butuh akal tidak semua orang punya punya akal tidak punya akal cuma tidak dipakai dan Allah mengistilahkannya layak kilun tidak berakal padahal punya akal cuma tidak dipakai akalnya jadi orang yang tidak pakai akal itu sulit untuk bisa diajak kepada kebaikan kalau diajak kepada keburukan cukup punya apa nafsu dan sudah gampang itu semua orang mengikuti nafsu rata-rata jadi itulah upaya kita yang penting ada upaya untuk mengembalikan mereka orang-orang yang terjerumus ke dalam keburukan itu sebagai kesempurnaan taubat kita Allah sudah ya kita cukupkan subhanakallah mwabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati